Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Atas pernyatanya itu, Kapolres pun mendapat sorotan dari Praktisi Hukum, yaitu Sarsap Praktisi Hukum itu satu yang dimana ia menyebutkan bahwa pernyatanya yang disampaikan Kapolres ini tidak elok untuk disampaikan karena menurut Safwi berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, institusi lahirnya KPK yang mengatut tentang KPK, di mana lahirnya KPK ini karena institusi-institusi Polri dan Kejagung dianggap tidak efektif dalam memberantas tindak pidana korupsi. Tapi menyatakan semangat lahirnya KPK itu menariknya dari kelemahan kedua institusi ini. Kemudian untuk terkait dengan penyelidikan dan penyidikan, KPK juga mempunyai kewenangan yang sama seperti Polri dan Daksa, di mana mereka juga bisa menerima laporan untuk masyarakat terkait dengan penyelidikan korupsi, kemudian diselidiki di sidik dan hingga pada tentutan. Karena itu kewenangan-kewenangan KPK ini menurut Safwi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, tepatnya di Pasal 7 yang mengatur tentang kewenangan tersebut. Karena itu Safwi menyarankan kepada Kapolres Halmar Selatan atau BPA Ditya Kurniawan agar lebih fokus menerapkan supremasi hukum di wilayah Halmar Selatan, yaitu menyangkut dengan laporan warga terkait dengan tindak pidana umum maupun tindak pidana korupsi. Karena bagi dia tidak bagus juga apa yang disampaikan oleh Kapolres dengan membandingkan kinerja antara ketiga lembaga ini. Sebab di sisi lain, pimpinan KPK yakni Firly Bahuri juga merupakan orang dari Polri. Sehingga itu Safwi meminta agar Kapolres sendiri fokus pada tergiat-tergiatnya sebagai kepala penyelamanan di Kabupaten Halmar Selatan. Demikian, Mbak Friya Dafa, saya dapatkan alasan dari Kabupaten Halmar Selatan melupakan taraji kembalikan kebanyakan studi. Baik, terima kasih, Rekan Nur Hidayat Higani dari Tribun Ternati atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribun Ternati akan kami tampilkan wawancara berikut dari Kapolres Halmar Selatan AKBP Aditya Korniawan. Berikut liputan keadaan. Kalau ada hal seperti itu, jangan takut. Karena pada prinsipnya, mereka adalah tujuannya itu hanya untuk meminta uang. Tetapi ingat, sekali Bapak-Opah dan Ibu-Ibu memberikan itu kuat, yakinlah Bapak-Opah dan Ibu-Ibu akan menjadi peserta TN mereka. Selama kita tidak melakukan penimpangan, jangan takut. Tapi kalau memang ditemukan seperti itu, jangan ragu-ragu sampaikan, laporkan ke Kores, laporkan ke saya, atau laporkan di masa preskrip. Lebih baik, kalau hal-hal yang seperti ini kita takut juga. Karena itu menggabung. Yang harusnya kita bisa berjalan, berhasil dengan program pemerintah, akhirnya jadi ada pekerjaan tambahan yang itu tidak perlu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton.